Fakta baru aksi kawanan pemuda Garut lucuti bendera merah putih. Polisi menemukan fakta-fakta di lapangan terkait kejadian pelucutan bendera Indonesia di Garut. Kejadian tersebut kini sedang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Kapolsek Wana Raja Kompol Liman Hariawan mengatakan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP di lokasi Jalan Raya Wana Raja. Ada empat bendera Indonesia yang dilucuti para pemuda. Ada empat bendera yang diambil ucap Liman kepada wartawan di lokasi Sabtu, tanggal 22 Agustus tahun 2020. Liman mengatakan, bendera-bendera yang diambil para pemuda diduga seluruhnya memiliki kualitas yang masih bagus. Tidak semua bendera diambil para pemuda. Kita duga yang diambil ini hanya yang bagus. Tidak semua diambil ungkap Liman. Dari hasil olah TKP diketahui para pemuda mengambil bendera dengan cara dirobek dan ditarik. Di lokasi, masih terdapat sisa-sisa bendera yang tersisa pada tiang. Kita lihat di CCTV yang ada di toko material. Kebanyakan memang yang diambil bendera baru. Tutup Liman. Liman menambahkan, saat ini pihaknya tengah memburu para pelaku. Sejumlah saksi dimintai keterangannya. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.